Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat siang semua. Di depan kita tertulis, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaku, kepadanya hatiku percaya. Ini merupakan moto yang menjadi perjangan hidup bagi suster merisa dalam perjalanan panggilannya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kalian untuk sedikit merenungkan tentang apa artinya panggilan. Di sana ada tertulis syukur, kau kekal, kau kekal. Kau itu janji ikram untuk selama-lamanya. Tuhan memanggil kita di dalam tugas pelayanan di dunia ini, pada jalan yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk hidup berkeluarkan. Seandainya kalau merisa, awal, bukan suster, hari ini kita merayakan pesta nikahnya. tetapi karena dia hidup dengan Tuhan, supaya melayani umat secara total, maka kita merayakan kau kekal. seandainya kalau dia dipanggil Tuhan untuk menjadi imam, hari ini juga kita merayakan, ini seperdananya suster, kalau dia seorang lagi laki. Tidak ada dipanggil untuk menjadi biarawan, macam kami, biarawati, macam suster, kemudian ada dipanggil untuk hidup berkeluarga, menikah. Imamat, kau, kekau, dan menikah. Nilainya di hadapan Tuhan itu sama. Tiga gunung yang berbeda. Tetapi, di depan Tuhan, mempunyai nilai yang sama dalam pelayanan. Kalau kami para imam, untuk melayani pematalah melalui sakramen-sakramenya. Kalau para suster, pasti berbeda. Mereka melayani Tuhan di dalam berbagai macam pelayanan, rohani dan sisya. Sedangkan, sebagai awam, itu dipanggil untuk membangun sebuah keluarga, sebagai tulang punggung gereja. Kita masuk dalam konteks kehidupan biarawati suster. Marisa Funan, FSA. Pada bulan Mei 2021, dia mengikrakan kau kekal. Karena jarak kita berjauh, apalagi saat itu masih COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana. Yang sebenarnya, saat itu, dengan yang kita rayakan sekarang, secara adat, dirayakan satu, sekali. tetapi karena jarak jauh, dengan COVID-19, kita merayakan secara terdisa. pada saat itu suster, berjanji, di hadapan Tuhan, untuk menyerahkan diri secara total, untuk menjadi, anggota, kongregasi, FSA, sampai mati. Tidak ada istilah pensiun, itu sampai mati. apa yang suster ikrarkan, di dalam, kaul itu, itu ada tiga. Satu, hidup, sebagai orang miskin, atau kemiskinan. Satu, dia harus taat, atau ketataan. Satu lagi, dia harus hidup, murni, atau kemurnian, yang suci. Tiga itu yang suster janji, di hadapan Tuhan. Sebagai, orang yang hidup, di dalam, pelayanan, kepada Tuhan. Dia harus menghidup, hidup sebagai manusia. Normal. Dia tidak bisa, berfoya-foya, dia tidak bisa, hidup, sembarangan, tetapi hidup, di dalam, kedisiplinan yang tinggi. bagaimana, dia menghidup hidupnya, sebagai, orang miskin. Orang miskin, yang profesional itu ya, mereka ini. Kalau kita, di kampung, miskin yang boros-boros. Kalau mereka, yang profesional. Kalau mau hitung-hitung, sebenarnya, uang tidak ada. Tapi kelihatan, seperti ada. Hitung-hitung, tidak ada apa-apanya. Gaganya tidak ada. Tapi, mereka jalan seperti, adalah apa-apanya. Hebatnya mereka itu adalah, mereka pinggar, mengatur, apa yang mereka miliki. Dan mereka mampu, membagikan, apa yang mereka miliki. Tidak besar. Yang paling penting, yang mereka bagikan adalah, pelayanan, dengan teman kasih. Mereka menggunakan, kepingkaran mereka, intelektual mereka, bagaimana, bisa melayani orang lain. Walaupun mereka, memiliki banyak, dalam pelayanan mereka, tapi itu bukan milik, Itu adalah, milik orang-orang, yang mereka miliki. Kita lihat, mereka pakai-pakai, yang sesetak begini. Ini sebagai simbol. Besok, ini lagi. Lusa, ini lagi. Ketemu lagi, tahun depan, ini lagi. Itu tanda kemiskinan. Tapi kalau hari ini, abu-abu besok hitam, lusa putih, kemudian merlah, di tanda kemiskinan. Di tanda kemiskinan, nampak juga, cara mereka berpakaian. Walaupun di dalam lima hari, terberapa pasang, di tulusan mereka. Kemudian, ketaatan. Ketaatan. Pertama, yang mereka harus taat, itulah, kepada Tuhan. Tuh, susten Maria sudah mengatakan, Tuhan adalah kekuatan, dan perisai ku kepadanya, hatiku percaya. Maka, bagaimanapun, dia harus taat, kepada Tuhan. Bagaimana dia harus taat, kepada Tuhan, dalam hidup harianya. Di dalam kongregasi, susten FSA, di situ ada struktur, ada pemimpin, di mana, mereka, mengatur, pelayanan-pelayanan mereka, sebagai sebuah, institusi besar. Jadi, apa yang dikatakan oleh, pemimpin, diperintahkan, kemana, ke Israel, pergi. Kembali ke Norowo, datang. Saya rasa, susten, pergi kemana-mana, hanya karena, ketaatan. Bukan karena dia suka, dia minta, saya kesana, saya kesana, tidak. Ketaatan itu, kita mengikuti, perintah, untuk pergi, di satu tempat, yang sebenarnya, kita tidak bayangkan, atau kita tidak suka. Tidak ada istilah, nanti saya cari, muka dan pemimpin, supaya dia suruh, saya pergi, di tempat yang saya suka. Tidak ada. Pemimpin itu melihat, di mana, ada tempat yang membutuhkan, orang ini cocok. Walaupun, pribadinya, dia bilang, saya tidak cocok. Orang ini cocok. Panggil dia, putus ke saya. Ada yang harus menangis. Ada yang senang, kebetulan. Kan dia suka. Terbanyak yang menangis. Tapi mau tidak mau, harus taat. Kenapa? Dia sudah mengikratkan, kalau ketaatan itu, dia dapat Tuhan. Tanpa ada protes. Mungkin ada dialogue sebelumnya. Saya bisa kesana, tetapi, tetapi banyak, tetapi banyak. Tetapi pada akhirnya, kalau pemimpin bilang, iya, walaupun tidak lebih banyak, tapi kamu lebih cocok di sana. Nanti dia mau pergi. Tidak ada protes. Dan di sini, ketaatan kepada Tuhan, direalisasikan, di dalam, bagaimana kita, taat kepada pemimpin, yang memutus kita, untuk melakukan, satu tugas pelayanan. Walaupun itu, di tempat yang sangat sulit. saya bertemu mereka di Filipina. Setelah Misa, mereka sengaja datang, cerita, ngomong-ngomong, tertau-tertau, setelah itu, menangis. Saya tertawa, mungkin Marisa juga sempat menangis, tapi saya teringat, mereka punya muka. Pokoknya dari daratan timur semua. Saya akan suruh kalian datang di sini. Siapa yang paksa? Siapa yang paksa? Kalau Tuhan memanggil, datang di sini, kamu suka-suka, tetapi, itulah semua ketaatan. Tadi, kita dengar dalam bacaan India. Matius dipanggil untuk menjadi Tuhan. Yesus, ikutlah saya. Itu kurang apa dalam pekerjaan, sebab itu mencukai dulu. Uang berlimpah. Lalu ikut Yesus ini yang, tidak jelas dia gaji dari mana. Makan di mana, rumah tidak jelas di mana. Ikut Yesus, ikut. Kemudian, orang farisu protes. Ketika Yesus makan di rumahnya, farisu mereka protes. Kenapa Yesus makan dengan orang-orang yang berdosa? Tapi Yesus melihat, bukan dari luarnya. Dia melihat hati. Dia melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahwa orang ini layak, untuk menjadi penerus. Misi yang dimulai-mulai Yesus. Walaupun, menurut orang banyak, dia adalah orang berdosa. Orang berdosa ini bukan konteks. Dia berdosa. Kan dulu orang Roma, menganggap, dianggap oleh orang-orang Israel itu sebagai penjajah. Dan semua yang bekerja dengan orang Roma itu adalah pendosa. Itu menurut orang Israel. Matius mendapat kritikan, Yesus mendapat kritikan pedas. Tetapi Yesus lebih mengetahui. Hati yang terdalam dari Matius. sehingga dia berani mengatakan, ikutlah aku. Waktu itu Matius itu tanpa tanya banyak-banyak. Pergi kemana, membuat apa, dia ikut. Bayangkan, ikutlah aku. Saya tidak tahu, susah merisa ini, jadi kontak pertama dengan Yesus, ikutlah aku di mana itu, saya tidak tahu. Nanti susah sendiri menjelaskan. Apakah kontak pertama itu di SDG Mijana, atau di sekolah negeri, atau di peruji sana, di gereja, tidak mungkin di rumah itu di depan altar. Itu pasti di tempat-tempat yang menurut kita itu termasuk akal. Tuhan mengetahui hati merisa. Itu nampak sekali di dalam temanya ini. Kepadanya hatiku percaya. Bukan luluk yang percaya, bukan pikirannya, otaknya, tetapi hati. Dan Tuhan itu melihat tembus, lebih ke dalam. Sehingga bagaimanapun, suster memprotes bagaimana, setelah Tuhan melihat, kalau merisa ini, mampu menjadi seorang suster, yang saya bisa utuh sampai di Israel sana, dia panggil ikutlah aku, suster, maaf dirimu khasin. Nanti salam untuk tentara Israel, Kalau bisa salam juga mereka yang di Palestina, saya. Kami nonton, saya. Tapi kami percaya, suster. Karena, Tuhan adalah kekuatan, dan perisai, tembak tidak masuk. Kalau Tuhan itu menjadi perisai, Bapak Ibu Saudara Saudari, itu lebih kuat daripada semua, ketukin kekalung mereka, dari gunung itu. Kekalung dari gunung, kekalung batu, kekalung dari kayu, itu tidak ada artinya. yang lebih dasar, yang lebih kuat, adalah Tuhan. Ketika kita mengerikan dia, sebagai perisai. Kemudian yang ketiga, itu kemurnian. kalau kita terjemahkan secara lurus-lurus, mereka ini tidak nikah lagi, tidak kawin lagi. Yang tadi suster, yang tadi diserahkan tadi itu, yang kain-kain itu, bukan hanya sekedar menyerahkan, harta benda. Harta benda. Tetapi, hak suster, di dalam rumah adat, sebagai seorang ibu, yang, pada hak itunya mempunyai seorang suami, suster tanggalkan semua. Dekan, kita dengar lagi nanti, suster nanti, mau macam-macam lagi di tempat lain. Tidak ada. Itu tidak ada cerita. Sekali mengikramkan kau dekar, itu dekar selama-lamanya. Betul tau, Bapak, Ibu? Ya. Kita percaya, karena motonya, Tuhan adalah kekuatan, dan periseku. Suster mampu menjarahkan, tanggilan ini, sebagai seorang, suster, yang suci, dan murni, sampai mati. Dan, kesucian, atau kemurnian ini, suster realisasikan, di dalam pelayanannya. Dia akan menjalin relasi, yang lebih luas, bukan hanya, satu keluarga, sebatas, di dalam satu kampung, tetapi, seluas, temin ini. Dimana dia berada, dia bertemu dengan, sedara dan sedarinya. Dia bertemu dengan, bapak dan ibunya, dalam, tanda kutip, sebagai, dibaptis, yang mengikuti, Kristus. Itulah, sedara-sedarinya, di seluruh dunia. Sehingga, ketika saya sempat, berkeliling, dalam tuntugas, di Filipina, sempat bertemu, mereka menganggap saya, sedara. Mereka menangis, tidak mau kenal, tapi menangis. Kalau bertemu di, tanah rantau, ya itulah. Dan, semua mereka, yang lain, itu juga sama. Jadi, relasi, kedekatan, persedaraan, itu sangat tinggi, oleh karena, iman kita, kepada, Yesus. Sehingga, mereka tidak, sendirian. Mereka tidak akan, selalu sendirian. Mereka, selalu bersama, dengan orang lain. Itulah, gambaran, kerajaan Allah, yang sedikit, sedemui sedikit, yang mereka, jalani, alami, di dunia ini, walaupun, belum 100%. Mereka, pelan-pelan, menghidupi, apa artinya, hidup di dalam, kerajaan surga. Kalau masih, di dunia ini, oke, air mata itu, masih mengalir. Mereka, masih menangis. Tetapi, kalau kerajaan Allah, yang sesungguhnya, itu, disana mereka akan, menyelami, kebahagiaan, yang petah, tanpa, air mata. Bapak, ibu, saudara, saudari, yang terkas, itu ketiga, kaul, yang, mereka ikrakan, ketiga, kita membaca, kaul, dekal. Untuk, sampai kepada, kaul, dekal, itu, mereka, saya lewati, proses, dari satu tahap, ke tahap yang lain. Saya, secara garis besar, yang pertama itu, mereka harus, melewati, pertama, aspiran. Aspiran itu, mereka berpaksa dari SMA. Itu, dilatih untuk, bagaimana sisi rambut. Bagaimana, berpakaian. Bagaimana, cara makan yang benar. Itu semua yang kecil-kecil. Bagaimana, cara senyum yang benar. Bagaimana, kalau tertawanya suster itu, beda dengan tertawanya, ya, wanita di luar. Itu mereka belajar. Dia tidak ada ekor-ekor panjang. Tidak ada. Mereka itu, tertawa di hati. Cara berpakaian, cara senyum, cara ngomong dengan orang. Itu semua. Jadi, kalau suster, bapak mama, anak masuk di Arab, kemudian datang, itu banyak koreksi dari anak, ya, harap makhluk. Harap makhluk. Itu di aspiran. Kemudian masuk di postulang. Kalau aspiran itu, diberi kebebasan, ya, untuk, tanya, kamu ada pacar atau tidak? Ada yang tipu bilang, saya banyak. Ada yang bilang, tidak ada. Kemudian masuk postulang. Lewat satu tahun, masuk lagi postulang, mereka mulai perang-perang. Gitu. Ya, mulai tanya. Kamu itu masuk di Arab untuk apa? Mulai tanya. Motivasi. Tanya. Kemudian mulai ketampung penibu, mereka mulai catat. Kalau orang ini motivasinya baik. Kalau lihat motivasinya baik, masuk tahun berikut, tahun ketiga, novusia. Nah, di situ mereka muput, belajar. Apa artinya menjadi, ya, Santa Elizabeth. Spiritualitas Santa Elizabeth. Mereka punya, semuanya, franciskan. Jadi mereka belajar tentang spiritualitas komunitas itu. Yang pendirinya siapa? Spiritualitasnya apa? Apa yang menjadi semangat pelayanan mereka? Itu mereka belajar semua dari awal sampai saat ini. Setelah itu mereka diberi kesempatan untuk menilih. Mau lanjut atau mau berhenti? Kalau lanjut, oke, mulai kaum pertama. Ya, kaum pertama itu mereka mulai pembaharuan sampai, kalau lihat jumlah tahun, sama dengan para imam religius. Sampai sembilan tahun, baru mereka mengikirankan kaum kekal. Di situ, tidak ada lagi, setelah ketika lain, pembaharuan mereka terus. Itu sudah sampai mati. Kalau setelah kaum pertama, setiap tahun mereka selalu pembaharuan. Setiap tahun mereka diberi kesempatan untuk memilih. Bagaimana? Sudah capek kok. Kalau sudah capek, nabisi pulang kaum. Tapi kalau masih kuat, masih mau, jangan terus. Nah, tapi kalau Tuhan sudah pernah mengatakan, ikutlah aku, itu tidak ada cerita. Mau gunting rambut, rambut, tidak ada model keriting, mau kasih panjang sampai di mana, kalau Tuhan panggil lu jadi imam, kau tetap jadi imam. Kita lihat ada contoh imam-imam. Mau gaya bagaimana di TikTok, tapi Tuhan sudah panggil lu jadi imam, tidak akan berubah lagi. Walaupun ada wanita lain, pas di TikTok terus, dia baik keluar, lu yang panggil. Macam lu yang menemua yang panggil. Itu Tuhan yang panggil. Dia mau lompat apa di TikTok, terus yang dia. Kalau yang lain protes bilang, di TikTok terus, dia baik pasuk keluar. Macam dia, saya panggil. Jadi suster, kalau suster pernah mengatakan, ikutlah aku, mau diutus ke Ukraina juga, jalan. Mau ke Rusia juga, jalan. Di sana tempat misi aja. Walaupun sebagai manusia itu, Pak Mama, ya saya ngomong begini, begini memang. Titik saya disuruh ke Basila, itu kaki gue mentah. Karena harus lewat gitu, itu para penculik. Tapi mau tidak mau pergi. Karena, kalau menyadari bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, pasti semua akan berjalan dengan baik. Sebagai manusia, memang, kita harus berdoa. Nah, disinilah titik inilah, yang diharapkan, dari keluarga, Bapak Mama, untuk selalu mendoakan. Mereka, yang hidup dan diharap. Pada saat di mana mereka, susah untuk berpikir. Dan disitulah mereka membutuhkan doa. Dan Bapak Mama, mereka percaya dan yakin, bahwa dalam gereja katolik, semua mereka yang menyatakan diri, untuk menjadi biarawan, biarawati, adalah benteng pertahanan iman gereja. Benteng pertahanan iman, kepada semua orang yang percaya, kepada Yesus Kristus, mereka inilah. Bapak Mama, Bapak Mama, Bapak Mama, Bapak Mama, Anda diutus dari keluarga, juga menjadi benteng pertahanan rohani, dari keluarga, dari Bapak Mama, saudara-saudari, dari suku, suster, berasal, benteng rohani, untuk bantuan. Santa Maria Fatima, Bapak Mama, Amin. Dalam Bapak, dan Putra, dan Rakyat Kudus.